Kedua anak ini sangat terkejut karena ikan masnya tidak ada lagi di dalam akwarium. Nah, kemana kau? Tak lama kemudian, mereka pun melihat seekor naga memakan ikan mas mereka. Roben yang sangat kesal lalu marah kepada naga itu. Cynthia pun menenangkan Roben agar Roben tak memarahi naga itu. Naga yang ketakutan dan terdesak lalu mengeluarkan semburan apinya. Baca mai itu. Untunglah, mereka masih bisa selamat dari semburan api. Akibat semburan naga itu pun, pohon natal yang berada di sana menjadi terbakar. Untunglah, Cynthia segera mengambil kain basah untuk mematikan apinya. Alang kelinca kau, Cynthia. Meskipun apinya sudah mati, alat pendeteksi kebakaran tetap berbunyi. Mereka berdua harus segera mematikannya sebelum ayah mereka mengetahuinya. Dan benar saja, ayah mereka pun mengetahui hal itu. Mereka takut kalau ayahnya mengetahui kalau mereka menyimpan anak naga. Dan untunglah, Roben dan Cynthia berhasil menahan ayah mereka agar tak masuk ke dalam rumah itu. Di sisi lain, terlihat seorang polisi sedang mendapatkan laporan. Laporan itu tersebut.